Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Sebelum lanjut Seperti biasa Bagi sahabatku yang belum subscribe Silahkan saudaraku subscribe Baik disini Saya menyampaikan terkait perkembangan Hari ini di Papua Saya ambil Dari inews.id Dua anggota KKB tewas ditembak TNI Polri di kampung Mayu Beri, Papua Jakarta Inews.id Kontak tembak personil TNI Polri dengan kelompok kriminal Bersenjata TKKB Terjadi di kampung Mayu Beri, Ilaga Puncak Papua Minggu 16 Mei 2021 Kejadian berlangsung Pada pukul 03.19 Waktu Indonesia Timur Kasatgas Humas Nemangkawi Kombes M Iqbal Al-Udusi Mengatakan Dua anggota KKB kelompok Lekagak Telengeng Tewas Dalam kontak tembak tersebut Minggu 16 Mei 2021 Pukul 03.19 Waktu Indonesia Timur Kontak tembak TNI Polri Kampung Mayu Beri, Ilaga Dua teroris kelompok Lekagak Telengeng Tewas Pujar Iqbal Dalam keterangannya Minggu 16 Mei 2021 Dia menuturkan Tim di lapangan Juga menemukan Sekucuk senjata Moser Kaliber 7,62 Dan satu buah Handytel IHT Diduga Milik Anggota KKB Ditemukan Satu senjata Moser Kaliber 7,2 Dan Satu Ht Tuturnya Nah itu Sahabatku Saya lanjut Nah jika kita Lihat disini Adalah Wilayah Papua Kawannya Kita lihat dulu Bagi sahabatku Rekek Indonesia Nah disini Saya perlihatkan dulu Ya peta Atau map Indonesia Ya Ini adalah Aceh Sumatera ya Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Kekulauan Maluku Dan Papua Disini batasnya Nah kemudian Yang terjadi Saat ini adalah Di Papua Nah ini lihat Inilah Papua Kawannya Nah Ini adalah Provinsi Papua Barat Disini Ya batasnya Disini Kemudian ini Provinsi Papua Ya ini Provinsi Papua Jadi Papua ini Sekarang terbagi Atas Dua provinsi Ya disini Ini Papua nih Seperti burun Cendrawasi Nah dimana Kejadiannya Yang barusan Ini di Mayuberi Nah ini nih Ini ya Ini masuk nih Ini puncak nih Yang hijau nih Ini kelihatan Kawannya Nah ini Puncak Namanya puncak jaya Satu geres Disinilah Markas-markas mereka Ilaga dan sebagainya Nah coba kita lihat Kampung Mayuberi Tempat Kontak tembaknya Nah Disinilah Mayuberi Nah kita lihat Perkecil ya Kalau dilihat Dari Satelit Dari udara Ini adalah Hutan gunung Ini hutan gunung Dan curam-curam ini Ya ini lebat ini Nah ini rupanya Tidak jauh dari Kota Tidak jauh dari kota Kalau ditarik ke bawah Ini Ini ke bawah Ini Ya Tapi paling tidak Kalau dia turun ke sini Paling tidak Dia butuh waktu Setengah hari lah Jalan kaki Turun ke sini Jadi dia tidak bisa Jauh ya Dari sana Nah ini dekat Ya ini dekat Nah ini Mayuberi Paling dia turun ke sini Dengan pelan-pelan Ini satu hari Nah sedangkan Di sini adalah Perkotaan ya Inilah kotanya Nah ini Ini kota kawannya Ini Nah udah Udah ramai penduduk Di sini ya Walaupun pembangunan terus Kenapa Ini dekat dengan Bandara Nih Ini bandara Nah biasanya Kalau bandara kayak gini Ini biasanya Pesawat-pesawat perintis Ini ya Nah ini Ini panjangnya segini Dari sini ke sini Jadi ini kawan Mereka ini Sekarang Ya Sudah tidak bisa Jauh-jauh dia Dari kampung Karena apa Dia ini di gunung nih Ini cuet terjal ya Kalau dilihat begini kawan Ini terjal Nah Dari sini pun Tidak jauh dari dia ini Ini ya banyak bekas-bekas Ini nih Ya berarti disini Kalau nggak salah Kalau situasinya begini Ini habis nebang hutang nih Ya Nah ini Bayangkan Ini pohon kawan Ini tinggi-tinggi sekali Pohon ini ya Ini kalau begini Ini pohonnya tinggi sekali Bisa sampai 20 meter 30 meter ya Tingginya Tingginya Nah Nah disini mereka sudah Ada aktivitas ya Ini ada aktivitas Kayaknya orang luar kali Menyeri kayu Nambang ya Nah kalau kita perkecil lagi Ya ini Jadi mereka ada kegiatan disini Nah Nah ini Ini Terjal ini kawan Ini Ya Nah ini kayaknya lagi buat jalan disini Ya buat jalan Jalan perintis Biar ke depan mobil bisa lewat Nah ini Ya Tapi kalau di lewat ke bawah Oh ini jurang kawan ya Ini jurang Ini jurang Ini jurang Nah ini Nah ini kelihatan kawannya semua Nah Jadi sekarang Sekarang Ini pun kejadiannya pagi ya Jam 3 pagi Ya dari sini Artinya Oh Pasukan-pasukan rider Pasukan satga-satga Kayak batalion setang yang ada disana Semua kan dia itu spesialisasi gerak malam Ikut tunggu lah Ikut tunggu Ini kawan Ya Jadi kalau kita lihat disini Desa ini Ya kampung ini kan Nah Curang-curang Paling rumah satu-satu disini kawan Nah ini misalnya rumah satu-satu aja disini Ini Ya Dia hanya rumah nih Tapi rumah masyarakat Kalau pem kan dia tenda-tenda ya Ini kayaknya mau tempat berkebun dia nih Tempat berkebun Ya jadi kalau mau lihat mapnya begini lokasinya Oh yang gak lama ini habis semua dia nih Habis semua dia nih Jadi ada yang dimasuk ke hutan begini ya Ada yang di hutan Ada yang di kampung Ini bukan kampung nih Tapi ini kayaknya udah maju ya kota ya Inilah puncak kawan Ini daerah yang sekarang lagi ramai ya Ini puncak jayanya Dan mereka tidak bisa jauh ya dari kampung Sini aja dia Tapi yang perlu diingat Mereka ini kan Masih mengenal bercocok tanam yang berpindah-pindah Ya Karena saya dulu pernah ketemu Jadi saya kasih contoh ya kawan Misalnya dia bawa berjalan dari sini Mau ke sini Ya dia mau Misalnya mau berjalan ya Survive Dari sini Sini ini kan gunung ke gunung nih Nah Di saat disini dia bawa bekal Bibit ya Misalnya dia bawa bibit pisang Atau bibit ubi Karena ada ubi yang disana Ubi-ubi yang Bulat-bulat tuh Nanti dia jalan disini Dia istirahat Dia nanam Ya habis nanam Sehari dua hari Dia jalan lagi Sesuai dengan waktunya Mungkin seminggu Dia pangan lagi disini Nanam lagi Terus jalan lagi Kesini ya Sampai batas waktu disini Misalnya disini Batas waktunya Tiga bulan Ya Nah sehingga Jika ada yang mau berangkat Nyusul Kelompok berikutnya Dia kesini sudah ada logistik Cadangan ya Mereka Nah begitu pun dia Berangkat Sudah ambil Ada logistiknya disini Dia ambil Ya Dia panen Dia nanam lagi Jalan lagi Dia panen Dia nanam lagi Terus Sehingga orang yang Tadinya disini Sudah nyampai disini Pada saat mau balik Ya Pada saat dia mau balik Lagi ke daerah disini Ini logistik Logistik Wilayah mereka sudah siap Dan itu sudah berlangsung Lama kawan Ya ini sudah berlangsung lama Jadi mereka melintasnya disitu Kemudian Orang-orang ini Selama saya kayak di Papua Mereka itu Kalau jalan Dia selalu Menyurusuri sungai Sungai-sungai Kawannya Ini saya ambil Contoh di Timika Ini Timika Ini Timika Ini Timika Jadi mereka Kalau mau turun dari sini Tembaga Pura Ini Tembaga Pura Ini Tembaga Pura Ini Tembaga Pura Ya Ya Tambah prepot Ini Sudah ngangah ini Ya kan Nah ini Sampai ke bawah Ini Wah Nah sampai ke bawah Wah Disahat ada mobil-mobil Gede-gede itu Mobil-mobil raksasa tuh Ya Nah ini 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 Tempat dia lewat nih Ini jalannya muter Kayak wak nyamuk ya Nah ini Terus disini ada Lubang-lubang cacing masuk ya Disini Jadi dia masuk kesana Tak Tak Masuk kesana dia ya Nah Nih Nah Biasanya kalau dia itu Mau turun Dia enggak Ya Biasanya dia juga lewat sungai Ya Lihat sungai Makanya saya dulu itu Kadang-kadang Melaksanakan kegiatan Pengadalan di sungai Nah disini dia Sampai ke bawah Nah ini sahabatku Yang Yang bisa saya sampaikan Di hadapan saudaraku Bahwa Saat ini KKB sudah terus Mulai ketangkap Dan sebagainya ya Dan tewas Makanya pesan saya Kepada saudara-saudaraku Yang masih di hutan Ya sebelum kalian tewas Di hantam Ya Sebaiknya Segera Segera Menyerah diri kepada TNI atau Polri Atau kepada pendeta yang ada di sana Insya Allah selamat Tapi kalau kalian nantan Tiap hari Satu demi satu Dua atau tiga Kalian tewas satu-satu Kalian tidak dapat Apa-apa kawan Tidak dapat apa-apa Apa hasil perjuanganmu itu Oke ini saja Bantu bagikan Channel yang mantap Ini kawan Tetap semangat Jaga persatuan Indonesia Mordeka Salam hormat Buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.